Saya nggak ngerti nih, pemerintahan Jokowi Dodo ini selalu bikin masalah dengan buruh. Dari awal, dari PP15, kemudian Omnibus Law, sampai sekarang. Tidak hentinya membuat gaduh bangsa ini, terutama dengan kaum buruh. Ya, jadi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bahwa sekali lagi kepada seluruh buruh untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi kami harap nanti pada aksi dimulai yang akan kita senenggarakan, seluruh buruh bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Ersmun Arief dari Forum News Network. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau sering disingkat PUPR, Basuki Hadimulyono. Dia mengaku terkejut dan tidak menyangka ternyata publik begitu marah atas program tabungan perumahan rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah. Dan dia merasa menyesal karena itu. Karenanya Basuki kemudian menyatakan kalau memang belum siap, bahwa program itu tidak perlu dilaksanakan secara terburu-buru. Jadi program ini ya sebaiknya tidak dilaksanakan sekarang bila masyarakat belum siap menerimanya. Basuki kemudian menjelaskan bahwa pemerintah itu hingga saat ini telah mengucurkan dana sebesar Rp105 triliun untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan sumbernya itu dari APBN. Sementara kalau dia bandingkan dengan nanti uang yang bisa dikumpulkan dari TAPERA itu, ini dia mengambil contoh ini misalnya untuk waktu 10 tahun gitu ya, itu diproyeksi pemerintah itu hanya bisa mengumpulkan anggaran sebesar Rp50 triliun. Kalau menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Dengan perbandingan semacam itu, kemudian Basuki itu menyatakan bahwa ini effortnya dibandingkan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menghadapi kemarahan rakyat itu, kata dia tidak sebanding. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya tidak ngelegewoh lah. Ini apa ya maksudnya ngelegewoh? Ini bahasa Jawa ini. Tidak menyangka gitu ya, mungkin ya. Menurut Basuki bahwa aturan mengenai Yuranta Pera itu sebenarnya sudah disiapkan sejak tahun 2016. Saya juga dapat informasi dari seorang sahabat yang pernah menjadi staff di kantor wakil presiden, memang ini inisiasinya datangnya dari kementerian PUPR gitu ya, tapi pada waktu itu tidak disepakati untuk dilaksanakan. Nah kemudian kebijakan itu akhirnya ditunda dan baru akan diterapkan pada tahun 2027. Itu pun ya statusnya diundur gitu. Mengapa akhirnya pemerintah membuka opsi kebijakan Yuran itu ditunda sampai tahun 2027? Ya karena kata dia yang paling penting itu membangun kepercayaan masyarakat dulu. Waktu itu yang meminta agar ada ini mungkin maksudnya sosialisasi ya, membangun kepercayaan itu, kata Basuki itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, jadi perlu dulu dipupuk kredibilitasnya. Kata dia ini masalah teras, sehingga kemudian diundur sampai tahun 2027. Kata Basuki, pemerintah itu siap menerima masukan misalnya dari DPR RI, apabila diminta agar program Yuran Taperan diundur. Saya kira nggak perlu nunggu masukan dari DPR RI ya. Karena tadi Pak Basuki bicara soal distrust ya, trust dari publik, itu bukan hanya pemerintah, tapi DPR pun juga itu sudah publik distrustnya luar biasa. Jadi kalau dia misalnya menunggu masukan dari DPR RI, ya nggak ada gunanya. Kan sebenarnya masukan dari rakyat ini udah luar biasa ya. Karena memang benar ini situasi sekarang ini, saya kira menjadi pertanyaan juga, mengapa hari ini kemudian diumumkan di akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Padahal ini kan baru akan dilaksanakan pada tahun 2027. Artinya ini kan sebenarnya bisa jadi tanggung jawab dari pemerintahan berikutnya. Sementara kita tahu bahwa publik distrust terhadap pemerintahan Jokowi itu luar biasa ya. Apalagi kemudian dengan janji-janji kampanye Jokowi yang tidak terwujudkan, kemudian berbagai ambisinya membangun berbagai proyek infrastruktur yang kemudian membebani rakyat. Dan belum lagi ini soal politik dinasti. Jadi sekarang ini saya kira apapun programnya, bahkan kalau programnya pun bagus sekalipun, itu kalau yang launchingnya itu atau mengumumkan adalah pemerintahan Jokowi itu orang pasti tidak akan percaya. Karena apa? Karena buat Pak Jokowi ini sendiri juga sebagai individu, sebagai pribadi, apalagi sebagai kepala negara, ini orang sudah punya pakem yang baku. Apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi, itu artikan sebaliknya. Jadi kalau kemudian pemerintah menjadikan sesuatu yang baik, orang pasti publik juga akan curiga. Apa maksudnya nih kalau tiba-tiba jadi baik begitu ya? Nah soal ini, soal tapehra ini memang dahsyat ini kalau kita ya, reaksinya itu kan bukan hanya dari kalangan para pekerja, tetapi juga dari kalangan pembeli kerja atau pengusaha. Saya kira baru kali ini ada sebuah kebijakan pemerintah yang ditolak rame-rame, itu ditolak bersamaan antara buruh dengan pengusaha. Kan biasanya berbanyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang merugikan buruh, tapi menguntungkan pengusaha. Dalam hal ini kemudian para buruh harus berjuang sendirian. Sementara kalau sekarang ini buruh dan pengusaha itu sama-sama marah ya. Nah kemarin itu KSPSI ini sebagai federasi buruh yang terbesar itu menggelar jumpa PS dan mengaparkan rencana aksi mereka dan mengapa mereka terpaksa harus melakukan aksi besar-besaran itu. Jadi hari ini Alhamdulillah kita sudah menyiarkan rapat ASB tentang sikap kita dengan adanya yuran wajib tapera 3%. Jadi sekali lagi saya nggak ngerti nih pemerintahan Jokowi Dodo ini selalu bikin masalah dengan buruh. Dari awal ya dari PP15 kemudian Omnibus Law sampai sekarang. Tidak henti-hentinya membuat gaduh bangsa ini terutama dengan kaum buruh. Ya jadi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bahwa sekali lagi kepada seluruh buruh untuk menunjukkan ya kekuatannya. Jadi kami harap nanti pada aksi dimulai yang akan kita senenggarakan seluruh buruh bisa hadir. Ya dan pengusaha mohon kan pengusaha juga tidak setuju kan karena itu tolong seluruh buruh seluruh dikeluarkan dari publik. Kami hasil rapat hari ini menyetujui untuk melakukan unjuk rasa di Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Juni 2024 jam 11 sampai selesai. Yang kedua juga ada unjuk rasa di daerah masing-masing tanggal 20 Juni 2023. Ya itu hasil lagi-lagi bahwa isu yang disampaikan yang akan di apa namanya disuarakan adalah Satu kita menolak TAPERA. Yang kedua mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Ya itu tuntutan sampai kapanpun. Yang ketiga kita juga menolak undang-undang siaran undang KPI ya. Tentang penyiaran ya yang akan memberangus apa namanya hak warga negara untuk memberikan suara. Ya yang ketiga kita juga menolak RUU kepolisian. Yang memberikan kemenangan keleluasan untuk menyadap. Menurut undang-undang dimanamun di seluruh dunia menyadap itu adalah harus izin dengan kehakiman. Di Indonesia penyadapan diperbolehkan langsung tanpa kehakiman hanya KPK. Itu pun sudah dicabut oleh penyakit ini. Kenapa saya kepolisian kalau di apa namanya diberikan lagi. Jadi kalau KPK kan ada masalah ada korupsi yang sudah gila-gilaan. Ya sudah extraordinary crime kan itu. Nah kemudian juga kita menolak kenaikan harga BBM. Karena sekarang Pertalit mulai di mulai langka bahkan sudah tidak ada di beberapa tempat. Gitu ya kemudian juga kita menolak kenaikan dengan pajak yang mencekik rakyat. Juga kita apa namanya meminta pemberantahan korupsi. Korupsi hari ini kita sudah sangat keterlaluan. Sudah menjijikan sekali ya. Benar-benar menjijikan. Bagaimana kasus SEL itu sampai mulai uang belanja. Padahal sudah punya gaji dalam resmi ya semuanya. Di situ ya. Dan gajinya itu juga besar. Itu masih minta uang bulanan 3 juta, uang salon, uang durian, uang apa lagi? Mobil, kemudian artis apa semua dimintaan kalau itu. Ini sudah menjijikan Pak. Jadi dia minta itu sudah nggak ada malunya. Sudah apa namanya kami sampai. Kami ini sebagai warga juga malu Pak. Kalau itu dilihat oleh seluruh dunia di luar negeri. Kita malu punya pimpinan gila kayak begitu Pak. Para buruh di Indonesia. Ya kita memang situasi kita sedang memperhatinkan. Omnibus Law. Saya yakin dengan Omnibus Law satu sekerja akan menjadi kontrak. Kalau kontrak nggak ada bank yang mau memberikan dana pinjaman untuk membeli rumah. Karena bank maunya kalian tetap. Ada tapera. Itu udah nggak ada gunanya. Dan yang kedua pemerintah sangat tidak bisa dipercaya. Orang duit Bapak Tarum haknya nggak diberikan. Ketika kasus ribut baru diberikan. Kemudian dana di BPJS pun sebetulnya kan kemarin ribut tuh. Sebetulnya uang hilang sekian triliun. Tapi dibilang bukan korupsi. Belum di dana pensiun yang lain. Sekarang minta lagi dana tapera. Sudah pemerintah bisa mempercayai korupsi. Kepercayaan nol. Nah tiba-tiba mau bikin minta uang lagi kepada rakyat. Selain melanggar undang-undang. Juga adikannya nggak ada. Jadi semua kewajiban pemerintah. Kemudian dipindahkan kepada warga negara. Ngomberesin tambang-tambangnya kagak becus. Kalau uang-uangnya ada nggak becus. Gimana saya minta uang lagi. Ya jadi saya menghubungi kepada para buru. Nanti tanggal 27 demonya tolong ikut semua. Pengusaha jangan lagi ada yang menahan. Dikasih pelajaran. Jangan hanya sehari merasa rugi besar gitu loh. Sehari pabrik kosong nggak masalah. Menurut saya rugi-rugi-rugi lah. Tapi nggak banyak kan. Nah yang terakhir. Kalau perlu. Tabungan itu diambil aja. Diras aja semua udah. Di bank pemerintah itu. Ya biar kasih pelajaran lah. Tabungan buru semua. Surah Indonesia. Kalau diras. Diambil semua. Karena memang mereka ternyata menggunakan uang-uang rakyat yang dipakai itu. Ya kira-kira begitu. Jadi kan memang udah berat seperti saya sebut tadi ya. Pabrik distras. Terutama pada pemerintahan Jokowi itu. Sudah sangat berat ya. Seperti dikatakan oleh para buruh tadi ya. Tapi pertanyaan kita. Apa saja sih potongan untuk buruh itu sehingga dianggap membebani itu ya. Nanti kita bicara juga apa yang membebani dari para pengusaha itu. Ini saya baca di mana ini. Di detik ini ada delapan potongan untuk buruh itu. Selain pera tadi ya. Maksud saya ada delapan bersama dengan pera. Jadi selain tapera itu sudah ternyata sudah ada potongan-potongan yang harus dibayar oleh para buruh. Ini bayangkan gajinya kecil. UMR tapi potongannya banyak banget. Sampai delapan potongan kalau plus tapera ya. Coba ini apa yang pertama itu. Pajak penghasilan atau PPH 21. PPH ini pajak yang dikenakan sebagai pajak. Termasuk individu, badan usaha, bentuk usaha tetap, dan walisan yang belum terbagi atas penghasilan yang diperoleh. Dan PPH ini merupakan pajak atas penghasilan yang sudah diperoleh, termasuk oleh karyan swasta, wajib pajak orang pribadi. Tapi kalau untuk PPH ini tidak semua pekerja ya diwajibkan membayar pajaknya. Karena menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang kemudian dikuatkan dalam PP nomor 55 tahun 2022 itu hanya pekerja dengan penghasilan di atas penghasilan kena pajak. Ini 60 juta per tahun atau 5 juta per gajinya per bulan itu yang wajib membayar PPH. Kalau di bawah itu tidak dikenakan. Kalau di Jakarta ini dengan UMR ini hampir semua kena dong ya. Kan UMR Jakarta ini termasuk yang paling tinggi gitu. Nah potongan berikutnya apa? Ketiga BPJS Kesehatan. Nah ini mengacu pada Peraturan Presiden nomor 4 tahun, 64 tahun 2020. Jadi ini masing-masing berbeda ya berdasarkan jenis kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional. Bagi penerima atau bagi pekerja penerima upah di BUMN, BUMD, dan swasta, iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta. Nah ini di sini pemberi kerja udah kena nih ya. Tapi dan kemudian 1%nya itu oleh peserta. Artinya oleh si karyawannya itu. Keempat ini ada lagi BPJS, Ketenaga Kerjaan Jaminan Hari Tua. Ini setiap karyawannya menjadi peserta layanan jaminan hari tua juga harus dipotong gajinya untuk iuran ya. Besaran yang dikenakan itu 5,7% dengan pembagian 3,7% dibayar oleh perusahaan dan 2% oleh pekerja dari upah per bulan. Yang kelima BPJS Ketenaga Kerjaan Jaminan Pensiun. Ini sebesar 3%. Dari total iuran 3% tersebut karyawan menanggung 1% dan sisanya dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian yang keenam BPJS Ketenaga Kerjaan JKK dan jaminan kematian. Ini potongan lain dari BPJS Ketenaga Kerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Besar iuran JKK disesuaikan dengan tingkat risiko. Di antaranya satu risiko sangat rendah sebesar 0,24% dari upah per bulan. Risiko rendah 0,54% dari upah per bulan. Risiko sedang itu 0,89% dari upah per bulan. Risiko tinggi 1,27% dari upah per bulan. Sementara risiko yang sangat tinggi itu sampai 1,74% dari upah per bulan. Sementara besar iuran jaminan kematian adalah 0,3% dari upah per bulan. Yang kedelapan. Potongan asuransi selain pajak dan BPJS. Beberapa karyawan swasta juga dikenakan potongan untuk asuransi. Biasanya potongan ini diterapkan karena perusahaan memiliki kerjasama dengan perusahaan asuransi swasta. Besarnya berapa iurannya ini bervariasi karena tergantung kebijakan pemberi kerja atau perusahaan asuransi. Tapi ini biasanya besaran iuran itu dibagi bersama antara pembagi kerja sesuai dengan presentasi tertentu. Nah kemudian delapan. Ini yang disebut menarik juga ini. Disebutnya potongan lain-lain. Apa ini maksudnya potongan lain-lain itu? Potongan lain-lain itu selalu ada dalam setiap slip gaji karyawan. Ini apa ya? Saya udah lama bisa pernah terima slip gaji jadi gak ngerti ada semacam ini ya. Setiap perusahaan itu memiliki kebijakan berbeda terkait potongan itu. Jadi tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Ada misalnya potongan untuk kooperasi gitu. Itu bagi karyawan yang membutuhkan pinjaman dari kooperasi. Potongan ini berlaku sampai lunas gitu ya. Walaupun bunganya lebih kecil dibandingkan bunga bank. Memang ini banyak sekali kalau pegawai-pegawai ini. Terutama pegawai pemerintahan gitu. Biasanya pada akhir bulan itu dananya ya tinggal kecil. Karena sudah dipotong tadi itu. Dipotong tagian macam-macam itu tadi ya. Ada kooperasi, ada macam-macam lah. Ada cicilan apa, cicilan itu dan sebagainya. Jadi pada akhir bulan itu ya para terutama pegawai negeri golongan rendah. Dan juga karyawan-karyawan swasta bagian rendah itu ya mereka tinggal diupayakan pas-pasan bisa hidup sampai akhir bulan. Jadi ya wajar kalau dengan banyaknya potongan seperti itu. Dan ditambah lagi dengan potongan tapera. Yang dampaknya sebenarnya terhadap persyateraan para buruh ini juga. Atau para pekerja ini gak jelas ya mereka ngamuk semua. Situasinya ini kan sebenarnya bukan hanya pengutuhan-pengutuhan yang bertambah. Tapi kan barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya juga naik semua. Dan juga pajak-pajak juga naik semua. Jadi ya wajar kalau mereka itu ngamuk begitu ya. Nah kalau pengusaha bagaimana? Tadi sudah kita sebut ya beberapa potongan yang dikenakan kepada para karyawan itu. Atau pekerja itu kan juga biasanya dibagi dua dengan para pengusaha dan komponen dari pengusaha pasti lebih besar. Karena itu kita tidak terkejut kalau kemudian Apindo ini, asosiasi pengusaha Indonesia ini juga menolak. Menolak tegas gitu. Ketua Apindo Sita Kamdani misalnya dia menyatakan bahwa penolakan itu bukan berarti mereka tidak sepakat untuk adanya tabungan untuk kesejahteraan perumahan bagi pekerja. Tapi katanya sebenarnya soal ini itu sudah diatur juga karena ada PP yang menduplikasi program sebelumnya yaitu layanan tambahan. Layanan tambahan atau MLT itu di situ ada juga perumahan pekerja bagi program jaminan hari tua. Ini adanya di JHT BP Jam Sostek. Jadi tambahan beban bagi pekerjaan 2,5% dan pemberi kerjaan 0,5% dari gaji yang tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari BPJS Ketenagakerjaan kata dia. Ini jadi dobel-dobel lah gitu. Duplikasi gitu ya. Karena kalau dari sisi Apindo katanya harusnya pemerintah itu mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan saja. Ini kata dia sesuai dengan peraturan pemerintah yang bisa digunakan maksimal 30% atau 138 triliun. Maka dana sebesar 460 triliun sebagai aset jaminan hari tua itu dapat berguna untuk program perumahan pekerja tadi. Nah kata Sintakamdani tapera ini itu jelas menambah beban bagi para pekerja dan pekerja juga kemudian menambah pungutan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah total kata dia ini sekarang ini ya tanpa tapera saja pungutan yang ditanggung oleh para pemberi kerja itu mencapai 18,24% sampai 19,74%. Dari penghasilan pekerja dengan ini ada rinciannya dia menyebutnya misalnya jaminan sosial ketanagakerjaan. Kemudian jaminan hari tua 3,7%, jaminan kematian 0,3%, jaminan kecelakaan kerja 0,24% sampai 17,4% dan jaminan pensiun itu 2%. Tidak hanya itu pemberi kerja juga harus menanggung jaminan sosial kesehatan sebesar 4% dan cadangan pesangon sesuai dengan standar akutansi, pernyataan standar akutansi keuangan sekitar 8%. Jadi banyak sekali memang potongan-potongan yang diterima oleh pengusaha. Tadi saya sebutkan juga di dalam potongan-potongan untuk para pekerja kan sudah ada komponennya ya. Berapa persen yang ditanggung oleh pengusaha dan berapa persen yang ditanggung oleh pekerja. Menurut Sinta Kamdani, situasi pengusaha itu makin buruk karena adanya depresiasi rupiah dan lemahnya permintaan pasar. Ya dengan gambaran seperti itu harusnya Pak Basuki jangan kaget dong ya. Masa pemerintah tidak punya hitung-hitungan semacam itu dan tidak tahu kondisi yang dialami oleh para pekerja, nasib pekerja seperti apa, pengusaha seperti apa. Dari situ kan kita semakin mendapat sebuah bukti bahwa pemerintah itu ternyata memang teraliniasi dari rakyatnya. Karena kok seperti orang seperti Pak Basuki menyatakan bahwa terkejut, gak nyangka, dan sampai menyesal karena membuat kebijakan yang kemudian membuat rakyat marah. Nah semuanya marah rame-rame begitu. Jadi kemana aja? Masa sebagai pemerintah tidak tahu bahwa banyak sekali komponen-komponen yang dipotong oleh pemerintah untuk para pekerja maupun para buruh ini. Nah sekali lagi ini menunjukkan bahwa pemerintah itu banyak sekali terupanya selama ini mengambil kebijakan-kebijakan itu tanpa tahu apa yang dihadapi oleh rakyatnya. Iya makanya gak heran kalau tiba-tiba kemudian harga-harga dinaikkan, harga kebutuhan bahan pokok dinaikkan, BBM subsidi-nya dihapus, kemudian pajak-pajak baru juga dikenakan. Karena pemerintah lebih sibuk hanya melihat APBN mereka yang kosong karena dipakai secara ugal-ugalan oleh pemerintahan Jokowi untuk membangun infrastruktur. Sementara mereka tidak tahu bahwa semua itu, harusnya mereka juga tahu maksud saya, bahwa itu semua dibiayai dari uang rakyat, dari uang pajak kita. Dan pajaknya di negara kita itu semua kehidupan kita dipajakin. Kita jalan keluar rumah aja, kalau bisa dipajakin, dipajakin. Saya Ersmuna Arief dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!